hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini ada crossover pasif ya 2 way jadi ini untuk low dengan treble nah ini produknya 44 maseko nah ini dan itu Twitternya drivernya saya pakai RCF RCF n850 yang KW nah ini yang KW yang tiga ini exit 2in nah ini yang dicoba untuk hacknya dulu yaitu microphone nya dan tadi saya sudah coba ini ini diunyanya maseko produknya dan responnya seperti ini Hai bisa dilihat ini responnya Hai jadi ini potongannya untuk crosspoint nya ada di dua kilo dua kilo Hai ke sekarang saya coba yang ini Hai crossover yang ini responnya bagaimana ini crossover ini banyak di pasarannya temennya banyak di toko online di Bukalapak eh Tokopedia Shopee banyak ya atau Lazada ada juga untuk serinya ini ini masih belum ada merknya ada ya juga yang ada merknya biasanya biasanya ada merk GBL merek banyak ya untuk mereknya ya ini untuk garapannya bagus papan PCB nya bagus pakai fiber dan untuk ininya apa namanya koilnya ini ini bagus ya temen-temen yang ada kan yang pasaran-pasaran ini kan kecil ya diameter dari kawad nya ini nah ini besar pokoknya ini yang besar jadi kuat di watt besar ya tidak mudah panas atau tidak mudah konslet untuk crossover a crossover untuk kapasitornya pakai spirit dan ada screennya ada ini pakai 12 ohm dengan dua ohm koma dua oke ini kalau enggak salah pakai 12 tb-slope nya ya kalau enggak salah sih Hai ini 18 ya sekarang saya coba responnya apakah sama dengan yang 44 Hai yang 44 ya Hai keping noise kalau sudah dipasang sudah nah oke saya matikan dulu untuk apa namanya itu pinginnya Hai kentuk delay nya sama 1.88 ms ton 0,64 m oke saya gambar dulu Hai ini yang pah-5 pah-5 oke saya matikan finishnya Hai nah kukurang jelas ya temennya warna biru itu kurang jelas di kita lihat kecer kukurang jelas ya Hai nah ini saya matikan dulu untuk yang dua mata super high sama disambil merokok nah ini super high nya sama mulai dari sini itu sama enggak ada bedanya Hai sama ini karakter dari apa namanya drivernya sudah mungkin nah ini permainan crossover ya ini permainan ini permainan crossover untuk maseko itu roll off nya mulai dari sini dua kilo ya kurang lebih dua kilo nah kalau yang itu yang PA1 PA1 PA5 PA5 itu roll off nya mulai dari sini sudah saya 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 bilang moral dari sini nah ini terus turun 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 terus ya ujungnya tetap sama ujungnya tetap sama cuma ini nah ini hilang Hai jadi temen-temen biasanya itu kalau dikasih middle ha kalau dikasih middle atau 10-12 ini 15-in itu bakal jadi jeblong disini Hai gitu ini jadi jeblong nah nanti teman-teman terpaksa membosting ketika kita sudah membosting maka itu menyuruh driver itu disuruh bekerja keras ya gitu untuk memenuhi kebutuhan yang jeblong itu nah kalau pakai empat tempat ini ini bukan sponsor ya temen-temen ya itu hanya pengalaman dari saya jika ini pakai crossover nya Mas Eko itu bakal rata hasilnya nyambung istilahnya Hai nyambung Hai jadi tidak ada jeblongan nah nggak tahu ini karena ini sistemnya 2W nggak tahu kalau kita gabung dengan mid-middle nya nah nanti hasilnya bagaimana Hai kita ketika kita gabung dengan middle yaitu karena ada pomiddle Oke saya gabung dulu nanti saya lanjut videonya di satu video ini ya jadi kalau Mas Eko ini nggak usah di apa namanya nggak usah sudah dicoba karena sudah ada video sebelumnya yang saya coba 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 itu waktu coba araya itu kan pakai ini crossovernya nah ini karena baru datang saya coba hasilnya bagaimana Apakah rekomendasi dipakai untuk sound system temen-temen itu untuk mid kicknya yang ingin pakai crossover pasif Oke saya ya cut dulu videonya Hai Oke saya coba middenya dulu ini pakai crossover ya middenya itu crossovernya jadi itu pasti ada tulisannya bisa kelihatan yang temen-temennya Oke entah lampunya ini sudah jam setengah 12 nah ini hasilnya yang untuk low-nya dan ini untuk low-nya atau sepuluh in ketika kita sudah pasang crossover untuk sepuluh innya seperti ini nah ini sebelum kita pasang crossovernya jadi di bagian high-nya itu metriknya ini turun nah ini sebelum pasang crossover seperti ini dan disini naik oke sekarang saya pasang high-nya high-nya saya pasang high-nya saya pasang high-nya sudah saya pasang nah itu jadi high-nya tetap ya pakai RC FN850 dan ini masih belum setting gila ya mudah-mudahan gilainya sudah pas oke sekarang one ini saya getter dulu low-nya oke high-nya 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 time run in heating oke Kita gambar Oh ya saya gambar MH Nah Oke saya jelaskan Oke kita matikan dulu ini Kita hilangkan yang mana punyanya itu Nah ini ada polaritas kebalik ya Ini yang mau dibalik Hike nya Saya balik ya Oke ini kebalik ya Oke saya coba balik ini Apakah jadi bagus karena ini Hasilnya kebalik ini Jadi gak nyambung Patah putus ya Oke saya balik dulu Untuk frekuensi hancur Saya balik dulu untuk High nya Polaritas High nya Agak ribet ya temen temen Ini sendirian soalnya Temen sudah pulang tadi Ini Aku laut katanya Oke bentar Saya cut dulu Oke Polaritas sudah saya balik Ini plus nya Ini min nya Nah Hasilnya bagaimana ya Kalau sudah di Smart Lift Ini Polaritas terbalik Untuk High nya Oke Sekarang Saya Minus lagi Saya ukur lagi Ya Nah Mantap ini Fasinya ya Mantap untuk Ininya apa Fasinya mantap juga Cuma Oke Saya gambar dulu Gambar M H High Min Oke Oke Saya hilangkan ini Nah Bisa kelihatan ya Nah Ini fase Sudah Benar Cuman Ini Ya temen temen Ya Jadi ini Banyak PR Sudah Buat kita Itu Maunya Saya itu Ya Ini Bisa Turun Dikit lah Gak usah banyak Ini Kalau kita Cut Dengan Crossover aktif Atau Management DLMS Itu Gak bakalan mampu Sampai hilang ini Jadi Paling ini Ya Seginilah Tinggal 3db Jadi kita Terpaksa Memboosting Disini Tinggal 6db Ya paling setengah Turunnya Kalau sampai mentok kebawah Di EQ Peq DLMS Itu paling mentoknya Setengah Disini Hasil Hasil potongannya Gitu Paling mentoknya Setengah Dan disini ya Terpaksa kita boosting Kita boosting Untuk menyamakan Dengan hacknya Untuk Apa Meratakan Dengan Yang tertinggi Padahal Kalau saya Kalau saya Setting DLMS itu Saya itu Pasti mencari Mana yang terendah Ya tapi kalau Signifikan Kalau parah Seperti ini Ya saya angkat tangan Sudah Terpaksa saya boosting Cuma itu Sangat berbahaya Gitu Nah ini Ini Harus Bilang ini Ini banyak PR Ini Dan ini Nah ini Kita Cut Mulai di 300 Sebenarnya 330 ya Itu Kita bisa Cutting 330 Kita bisa Cutting Untuk HPF Ya LPF HPF Untuk Rendahnya Dari Box ini Nah ini PR Kita ini Oke Saya hilangkan Yang Orang Nah ini Bisa Dilihat Teman-teman Pokoknya Jelek Jangan Dipakai untuk Crossover Seperti itu Atau buat teman-teman Ya harus bikin Box yang Bagus dan Cari driver Yang cocok dengan Apa namanya Dengan Crossover Itu Jadi Drivernya Pakai Coba Pakai Satu Setengah Untuk Coilnya Untuk Yang Satuin Exit Itu Mungkin Bisa Nah Untuk Metal Seperti ini Ini Ada Lembah Disini Jadi Mohon maaf Untuk Videonya Ini Agak Jadi Teman-teman Bisa lihat sendiri Untuk Crossover Itu Kualitasnya Bukan kualitasnya Kualitas barangnya Bagus Cuma Hasilnya Harus Bener Jadi Teman-teman Sebelum Beli Itu Sebelum Bikin Box Teman-teman Harus Beli Crossover Dan Di Tuning Dicocokkan Dengan Crossover Agar Hasilnya Sempurna Oke Sekian Dulu Dengan Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh